Tribunal, Anda sedang menyaksikan Global Update. Beberapa waktu lalu, publik dibuat geram dengan kasus yang menimpa bocah SD di Tasik Malaya, Jawa Barat. PH berusia 11 tahun meregang nyawa usai menjadi korban bullying dari teman-temannya. Bahkan sebelum ia meninggal dunia, PH dipaksa untuk setubuhi seekor kucing. Kasus yang menimpa PH tersebut lantas menjadi perhatian publik. Tak terkecuali Wakil Gubernur atau Wagub Jawa Barat atau Jabar UU Rusanul Ulum. Wagub Jabar itu berharap kasus ini bisa berakhir secara damai. Menurut pengakuannya, usulan ini merupakan hasil pertemuannya dengan ibu dan bapak korban. Menurut UU Rusanul Ulum, apa yang dilakukan oleh bocah-bocah tersebut hanyalah sebuah candaan saja. Wagub Jabar itu mengatakan bahwa kini pelaku sudah mendapat hukuman berat karena harus mengingat peristiwa ini hingga mereka dewasa. Bahkan Wagub Jabar mengatakan bahwa kasus ini belum bisa dianggap sebagai kasus persetubuhan. Lanjutnya, indikasi depresi sebagai penyebab kematian bocah SD tersebut harus diutarakan oleh pihak berwenang seperti kedokteran. Sementara pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah atau KPAID belum mengonfirmasi dugaan tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Lestari Mordijat atau Reri mengecam sikap pejabat dan pemangku kepentingan yang mendorong penuntasan kasus perundungan anak yang dipaksa memerkosa kucing dan berujung kematian di Tasik Malaya secara kekeluargaan. Menurutnya, apabila tindak kekerasan seksual tersebut diselesaikan di luar hukum, maka bukan tidak mungkin akan timbul kasus serupa di masa depan. Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu mendorong penyelesaian kasus perundungan dan kekerasan seksual harus diatasi hingga ke akar masalahnya. Sebab jika dispelekan, hal tersebut dapat memicu maraknya kasus serupa di tanah air. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulu mengkomentari adanya perundungan siswa SD di Tasik Malaya. UU memberikan pernyataan berbeda dengan Rituan Kamil yang mengecam keras kejadian itu serta meminta para pelakunya dihukum sesuai aturan. Secara tegas, UU mengaku kejadian anak setubuhi hewan sudah biasa sejak masa kecilnya dulu dan itu hanya sebuah candaan. UU mengungkap hal itu seusai melihat secara kasat mata di video bocah itu yang viral, padahal selama ini kasusnya masih diselidiki oleh PP Apul Dejabar. Dengan demikian, UU meminta kepada keluarga korban dan para pelaku segera berdamai dan berharap kasus ini tak sampai ke pengadilan nantinya. Alasannya, para pelaku akan mendapatkan sanksi sosial sampai dewasa nantinya dan berdampak pada kelangsungan hidupnya gelak. Apalagi menurut UU, keluarga korban dan pelaku sebelumnya sudah islah dan bertemu serta telah selesai memberikan maaf. Meski demikian, UU pun akan memberikan hasil kunjungannya ini ke Gubernur Ritwan Kamil untuk nantinya memberi keputusan terkait kasus ini. Pucah asal Tasik Malaya, korban bullying temannya rahasiakan pelaku sampai meninggal dunia. Pucah berumur 11 tahun itu dipaksa teman-temannya menyetubuhi kucing sambil direkam. Rekaman tersebut kemudian disebarkan dan membuat korban depresi hingga akhirnya meninggal dunia. Saat masih hidup, korban terlihat sangat ketakutan. Selain itu, korban juga tak mau makan dan minum begitu ditanya orang tuanya terkait para pelaku. Dari keterangan teman-teman lain dan tetangga korban, pelaku berjumlah 4 orang. Di mana salah satu pelaku adalah seorang pelajar SMP. Kini para pelaku akan dilakukan proses hukum oleh KPAID Kabupaten Tasik Malaya.